Kan sudah kegiatan yang rencananya akan berkumpul kita lakukan, karena ini sudah kali yang kedua, yang pertama tahun lalu memulai. Alhamdulillah tahun ini bisa kita sendarakan kembali bagaimana tujuan Kapolres Tenggara Basketball ini untuk memperingati hari ulang tahun berdirinya Polres Tenggara Selatan. Yang jatuh tanggal 19.1 terus, tapi karena ada kegiatan pasien kemarin kita tunda, baru sekarang bisa terlaku. Kalau untuk kesertaan dari kalangan mana saja Pak Kapolres? Itu dibagi dua kelas, eksekutif dan klub. Jadi total semua itu ada 16 laku dari kelas, laku dari eksekutif. Kelaksanaannya tahun lalu seminggu, mulai tanggal 19 sampai tanggal 15, sabtu depan. Dan harapan yang kedepannya ada Pak Kapolres sendiri, kedepannya seperti apa ini? Ya, harapan terselenggaran kegiatan ini, pertama ini dapat menumbuhkan prestasi basket, bola basket ini di kota Tenggara Selatan dan Kabupaten Tenggara Selatan. Sehingga diharapkan dengan adanya kompetisi ini akan muncul nanti klub-klub kumpulan ataupun nanti aktif-aktif kumpulan yang dapat berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu kira-kira. Pak Infonya ada tim dari Maluku, Pak? Belum ada, ini hanya di Jakarta. Jakarta di tanggal. Ya, sudah. Ya, sip. Terima kasih ya. Terima kasih.